Oke, kita lanjutkan materinya. Setelah saya tadi jelaskan bahwa ada berbagai jenis dalam sejarah penemuan kebenaran. Ada beberapa pendekatan. Pendekatan secara ilmiah itu adalah berpikir secara rasional. Berpikir secara rasional, rasio itu artinya pembanding. Kenapa ada yang menurut kita jahat? Karena kita punya pembanding, ada yang dikatakan baik. Kenapa ada yang benar? Karena ada yang salah. Nah ini, berpikir secara rasional. Kenapa ada yang kaya? Karena kita mengetahui bahwa ada yang kekurangan. Nah ini, rasional adalah kenapa ada yang menurut kita pintar? Karena menurut kita ada yang kurang pintar. Itu rasional. Rasional adalah membandingkan segala sesuatu. Jadi berpikir secara ilmiah itu salah satunya dengan membandingkan. Kenapa pertanian di Pulau Jawa itu lebih produktif? Mereka bisa menghasilkan satu hektare itu lima ton. Karena di sana teknik budidayanya, sarana-prasarana pertaniannya lebih bagus dibandingkan kita di sini dapat tiga ton saja sudah sangat bersyukur. Akhirnya apa? Pemerintah juga menggiatkan pembangunan infrastruktur, sehingga paling tidak kita bisa mendapatkan prasarana yang sama. Nah setelah itu kita berpikir secara empiris. Berpikir secara empiris adalah berpikir secara keseharian. Berpikir secara bagaimana fenomena yang terjadi secara empirical study. Empirical study itu berpikir secara menyeluruh dalam kontes keseharian kita. Jadi kalau kalian ambil judul, jangan berpikir yang terlalu luar biasa mau penelitian sampai di luar negeri. Lihat di sekeliling kalian, ada fenomena apa terkait dengan bidang ilmu saya. Mungkin di daerah saya tanahnya subur, tapi kekurangan irigasi, sehingga tanaman tidak mendapatkan kecukupan pasukan air. Atau di tempat saya banyak orang tidak lagi tertarik menjadi petani, karena dianggap pertanian itu kotor dan miskin. Ya itu kalau pertanian zaman dulu, kalau pertanian modern, wah canggih. Nah itu yang perlu kalian lakukan kajian nanti, secara ilmiah. Yang kedua ada perkembangan metodologi penelitian. Nah ini ada periode trial and error, periode authority and tradition, periode speculation and argumentation, dan periode hipotesis experimentation. Kita lihat. Sebelumnya itu ada periode trial and error. Ini zaman itu orang coba-coba saja. Setelah itu ada periode authority dan tradisi. Jadi yang sudah dilakukan di periode trial and error, secara otoritas kita pakai, atau secara tradisional. Setelah itu ada periode speculation and argumentation. Jadi pada periode ini, orang spekulasi, buat saja. Setelah itu baru didiskusikan, dia berargumentasi untuk mempertanggungjawabkan yang sudah dilakukan. Nah, kita masuk pada periode hipotesis and experimentation. Kita berdasarkan tiga periode atas, kita mendapatkan hipotesis atau dugaan. Berdasarkan teori-teori, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan, kita mendapatkan dugaan. Setelah itu kita melakukan percobaan. Contohnya, menurut kalian mana yang lebih menguntungkan? Sistem tebas bakar atau perladangan secara permanen? Juliana Bete. Menurut Juliana mana yang lebih menguntungkan? Secara tradisional atau pertanian secara modern? Tradisional dalam ini tebas bakar atau pertanian menetap yang sudah modern? Silakan, Juliana. Juliana. Juliana Bete. Juliana Bete bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, menurut kamu mana yang lebih menguntungkan? Pertanian secara tradisional atau pertanian yang modern? Pertanian modern, Pak. Kenapa, Juliana? Menurut kamu kenapa pertanian modern lebih menguntungkan? Pertanian modern. Nah. Perhatilah. Berhen-tahin, Juliana. Bermiliki. 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 Halo Yuliana, Yuliana sudah di mana? Kenapa Yuliana, pertanian modern lebih menguntungkan? Kalau begitu saya mau dengar dari... Antonita Fomuni. Antonita, menurut kamu mana yang lebih menguntungkan? Pertanian tradisional atau modern? Antonita Fomuni. Halo, Antonita. Iya, Pak. Menurut kamu mana yang menguntungkan? Pertanian modern atau pertanian tradisional? Pertanian modern, Pak. Kenapa? Kenapa, Antonita? Kenapa? Karena merombak sistem pertanian lama. Kenapa suaranya tidak jelas? Karena merombak sistem pertanian lama menjadi modern, Pak. Ya, merombaknya bagaimana contohnya? Kamu harus... Kan kita sudah bahas berpikir secara rasional dibandingkan. Setelah itu dengan empiris kondisi yang kamu amati. Itu bagaimana menurut kamu? Dibandingkan antara pertanian modern dengan tradisional plus yang terjadi di sekitar kamu itu bagaimana sebelumnya modern dengan tradisional? Oke, Mbak Celia, ada Mbak Celia sedang mengetang. Silahkan, Mbak Celia. Kalau pertanian tradisional itu memang baik juga, tapi pertanian modern lebih baik. Karena dulu itu orang bajak sawah itu pakai cangkul, sedangkan sekarang orang sudah pakai teknologi modern seperti ini, traktor. Jadi, ini tenaga yang dikeluarkan itu sedikit, tapi produksi yang datang itu banyak. Seperti itu, menurut saya. Oke, ada lagi yang punya pendapat selain Mbak Celia? Malaya Florenciana, mau berpendapat? Ya, Pak. Silahkan, Malaya Florenciana. Ini pertanian modern karena, saya memilih pertanian modern karena petani memilih alat tradisional sehingga membuat petani cepat selesai mengelola lahan. Memilih alat tradisional atau memilih alat modern? Memilih alat modern, Pak. Karena pertanian modern waktu kerjanya lebih cepat ya? Cepat, iya. Oke, ada lagi yang punya pendapat selain Mbak Celia dan Maria Florenciana? Silahkan, ini pendapat kalian. Saya mau melihat apakah kalian memahami berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Empirical thinking dan rasional. Ada lagi? Dari teman-teman laki-laki? Coba. Yulianus Afrianto Lopis, silahkan. Saya, pertanian modern itu lebih kemudian karena dengan adanya alat modern seperti sekarang ini, dapat memudahkan akses pertanian untuk melakukan pengolahan dalam lahan pertanian. Karena dengan adanya alat modern, pertanian akan, produksi pertanian akan lebih cepat, Pak. Lebih apa? Lebih cepat, produksi pertanian, Pak. Oke, waktu produksinya bisa lebih cepat. Oke. Jadi itu, kalian bisa dibandingkan, tuh. Secara rasional atau membandingkan, mana yang lebih bagus? Pertanian modern atau tradisional. Tergantung. Kalau kalian melihat dari sisi efisiensi, efektivitas, memang pertanian modern dengan menggunakan teknologi yang maju, dalam hal ini mekanisasi pertanian, dan juga obat-obatan serta pupuk, mungkin lebih bagus. Tapi kalau kita melihat dari sisi kesehatan, sustainable, keberlanjutan, dan juga ecological impact, dampak lingkungannya, mungkin pertanian tradisional masih yang terbaik. Tapi secara produksi pasti akan lebih rendah, dan waktu produksi juga bisa makan lama serta rentan mendapat gangguan dari OPT, Organisme Penganggung Tanama. Bebas. Pendekatan ilmiah itu bebas. Intinya kita berpikir secara rasional, tergantung tujuan kita apa. Kita lihat saja, kalau sistem tebas bakar di sini, mungkin bagi beberapa orang sudah tidak cocok, tapi dengan masyarakat di Pulau Timur, dengan sistem perladangan berpindah, mereka punya filosofi bahwa setelah ditebas, tanah itu akan diistirahatkan. Nanti kita pindah tahun depan ke lahan yang lain lagi. Jadi diberilah kesempatan bahwa tanah itu untuk memulihkan diri sendiri. Mengumpulkan lagi, membangun ekosistemnya sendiri, menyumburkan, meningkatkan tingkat kesuburan tanah, baik secara fisik, kimia, maupun biologis, secara natural, secara alamiah. Ini tergantung. Nah, pendekatan ilmiah ini tergantung tujuan kita apa. Tidak segala sesuatu yang bertujuan baik akan menjadi baik. Tidak juga segala sesuatu yang bertujuan kurang baik akan menjadi kurang baik juga. Nah, kita masuk kepada ciri atau sifat penelitian. Yang pertama, ilmiah. Ilmiah atau saintifik itu melalui prosedur dan pembuktian. Jadi, kalau misalnya, malam ini saya tidur dan besok saya bilang, oh, akan terjadi hujan. Kalian bisa percaya atau tidak? Saya tidur malam. Dalam tidur saya, saya mendapat mimpi besok akan terjadi hujan. Kalian bisa percaya atau tidak? Tidak, Pak. Kenapa? Akan dianggap hanya mimpi, Pak. Iya. Itu tidak punya prosedur, kan? Karena tidur tidak terlalu banyak prosedur, kan? Saya tinggal tutup mata, menghayal-menghayal. Ketiduran dalam tidur itu secara psikologis alam bahwa sadar saya akan mengatur bagaimana mimpi itu juga bisa terjadi dengan apa yang saya baca, apa yang saya lihat, apa yang saya alami bisa jadi mimpi. Jadi, ada yang mimpi tiba-tiba jadi artis, ya mungkin dalam alam bahwa sadarnya dia berharap dia jadi artis. Ada yang bermimpi jadi raja, ya mungkin dia ada zaman dulu dia nenek moyangnya adalah seorang raja. Ada yang bermimpi menjadi pemain sepak bola, mungkin dia sangat mengidolakan salah satu atlet. Ya semua bebas, namanya mimpi. Tapi secara ilmiah itu butuh prosedur dan pembuktian. Begitupun terkait cuaca. Cuaca ini pihak yang bertanggung jawab mengurus cuaca itu nama organisasinya apa? lembaganya apa? BMPG. BMPG. Kepanjangannya apa? Badan meteorologi dan geografis. Oke, ada K-nya, kamu lupa. K-nya apa? Klimatologi. Klimatologi. Badan meteorologi, klimatologi, dan geografis. Oke, jadi BMKG itu mereka memprediksi cuaca. Jadi biasanya ada ramalan cuaca, mereka meramalkan. Nah, memprediksi cuaca itu tidak mereka tidur-tidur dan bangun bilang besok hujan, dalam tiga hari ke depan akan terjadi intensitas hujan ringan, sedang maupun berat, tidak. Mereka mengukur kecepatan angin, melihat pergerakan awan, posisi bumi atau Indonesia berada di belahan bumi bagian mana, itu banyak sekali prosedur. Sehingga mereka bisa menghasilkan ramalan atau prediksi cuaca yang bagi mereka sudah secara ilmiah. Dan terbukti, misalnya sekarang kan intensitas hujan di NTT semakin cukup tinggi. Di prediksi selama tiga hari ini akan turun hujan yang cukup intens. Itu kenapa? Karena memang secara, kalian bisa download aplikasinya namanya Himawari atau windi.com, itu kalian bisa lihat sekarang ada siklon tropis yang bergerak ke arah selatan. Kita di bagian utara mungkin sudah agak berkurang, tapi yang di bagian selatan seperti Kupang dan lain-lain, intensitas hujannya masih cukup tinggi. Akibatnya apa? Kalau kita tidak bersiap, kalian silakan kari di media sosial dan lain-lain, sekarang di Kupang itu beberapa titik itu banjir, bahkan ada beberapa sarana-prasarana yang rusak, misalnya jalan yang terkupas, rumah-rumah yang terendam, dan lain-lain. Itu kenapa? Karena kekurangan waspadan, kurang waspadanya kita terhadap himbawan dari BMKG. Seperti tahun lalu kita mengalami namanya apa? Badai apa? Badai Seroja. Itu sangat parah bagaimana memutus akses listrik, lalu lintas, dan lain-lain. Kalau kita lebih aware, atau lebih waspada, lebih sadar saja, kita bisa meminimalisir risiko dari perubahan cuaca. Sifat penelitian juga adalah salah satunya berjalan secara terus-menerus, menuju ke arah kesempurnaan. Artinya apa? Belum ada yang sempurna sekarang. Penelitian kalian, penelitian saya, pada saat saya melakukan penelitian bisa dinyatakan benar, tapi ke depannya bisa saja ada yang menyangga. Intinya dalam penelitian bukan mencari kebenaran. Pada saat itu dianggap benar berdasarkan prosedur dan pembuktian yang kalian lakukan. Tapi ilmu ini kan berjalan secara dinamis. Ada yang akan menemukan metode yang lebih baik, pendekatan yang lebih baik, dan ke depannya, mereka mencari kebenaran yang lebih sempurna. Bisa juga nanti di tahun berikutnya ada lagi yang menyangga. Tidak masalah. Selagi kalian bisa menjelaskan secara prosedural dan dibuktikan secara ilmiah. Itu kunci dari sifat penelitian. Siapa saja yang boleh meneliti? Semua orang. Orang yang tidak sekolah juga boleh meneliti. Dulu ada seorang pedagang kain namanya Karelus Lineus di Swiss. Dia dijuluki bapak nomenklatur atau taksonomi. Itu bukan karena dia orang biologi. Dia hanya menggolongkan, oh ini tumbuhan, ini hewan, ini bentuknya sama, ini bentuknya sama. Lama-kelamaan sekarang bukan hanya bentuk warna atau jenis. Sekarang mereka sudah turun sampai ke spesies, sampai ke kerapatan famili, jenis, dan lain-lain. Kualifikasi, ada yang pertama kita harus objektif, tidak berprasangka. Kurios boleh, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, curiosity itu boleh. Tapi tidak boleh objektif, tidak boleh berprasangka. Kalau sudah punya prasangka, berarti Anda sudah prejudized. Sudah berprasangka yang itu penilaian Anda sudah tidak netral lagi. Yang kedua harus kompeten, setu-suai bidang. Kalau saya orang pertanian, spesifikasi ekonomi pertanian, saya dianggap mampu secara, tapi dalam kenyataannya saya juga masih terus belajar. Sehingga meningkatkan kompetensi itu silakan. Mau dengan sekolah, kursus berlatih, mengikuti penelitian, mengasah keilmuan, menjadi ahli di bidang pertanian, apalagi kalian yang masih menimba ilmu di bangku pendidikan, silakan meningkatkan kompetensi. Artinya, menelitilah sesuai dengan bidang keahlian kalian. Yang ketiga, faktual. Sesuai fakta. Jangan mengada-ngada. Kalau kenyataannya ya A, A, jangan kita bilang A, B, A, C, tidak. Kalau kenyataannya memang tidak ada peningkatan pendapatan dengan dibangun sebuah bendungan, ya bilang saja, bendungan ini tidak menghasilkan peningkatan pendapatan, tapi bisa mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat banjir mungkin, longsor. Ya itu disampaikan saja. Ada beberapa mahasiswa yang penelitiannya tidak menghasilkan uji statistik yang signifikan. Tidak masalah, selagi dia dapat membuktikan ada dukungan artikel atau karya-karya penelitian yang relevan atau sesuai dengan bidang keahliannya. Jujur. Ingat, bedakan antara kenyataan dengan pendapat pribadi. Sering terjadi, dicampur. Pendapat kita menjadi kenyataan, bukan kenyataan yang menjadi alasan kita menjelaskan fenomena tersebut. Harus bisa dipisahkan. Kenyataannya ya memang dengan diwawancaranya, petani bilang penyuluh itu tidak kompeten. Tapi karena kita perasaan dengan bapak penyuluh, kita rubah datanya. Menurut petani, penyuluh kompeten. Padahal menurut petani, mau kompeten dari mana, adik. Datang saja satu tahun, satu kali. Datang juga hanya datang lihat-lihat foto-foto, tidak pernah kasih pelatihan, tidak pernah lihat kami punya ada masalah hama atau penyakit apa. Tidak pernah. Nah itu, kita harus jujur. Yang kelima adalah terbuka. Penelitian kita akan dikritisi karena akan dibaca oleh banyak orang. Oleh karena itu, ketika seminar rencana dan seminar hasil, itu kalian harus optimalkan. Kalau ada teman yang bertanya, ada teman yang memberikan syarat, harus dengan terbuka menerimanya. Jangan kalian, begitu dia bertanya, kalian langsung menanam keras, oh dia tidak suka dengan saya, karena saya sudah seminar, saya sudah harus diperlukan. Tidak. Sebagai seorang yang ilmiah, harus mempersiapkan diri untuk menerima kritikan, maupun menerima saran yang membangun, dari sesama akademisi lain, sesama sifitas akademika. Yang keenam, harus berpikir analitis, kritis, skeptis, dan rasional. Analitis artinya apa? Segala sesuatu perlu dianalisa, jangan kita terima saja. Apakah betul? Yang tadi saya bilang, rasional dan empiris. Yang berikut kritis. Kritis artinya, jangan kita mudah percaya, kita bertanya lagi, betulkah tidak? Betulkah yang saya baca? Betulkah yang saya lihat? Yang berikut skeptis. Skeptis itu, kalian tahu dari 12 murid Yesus, siapa yang skeptis? Yang mau lihat, baru percaya. Monica Nicolin, siapa? Kalau di keyakinan saya, ada satu murid Yesus itu disebut Bapak skeptis. Karena dia hanya mau lihat, baru dia percaya. Kalau dia tidak lihat, tidak pegang, dia tidak percaya. Siapa? Simon Petrus? Simon Petrus. Namanya sudah jadi Petrus? Saya kira masih Thomas. Iya, Thomas, Pak. Oh, saya kira dia nama-namanya sudah dirubah jadi Petrus. Kalau dulu namanya Thomas. Jadi Thomas itu Bapak skeptis. Kenapa? Karena dia mau melihat, menyentuh, baru dia percaya. Yang keempat itu rasional, yang tadi saya bilang. Rasional, harus selalu dibandingkan. Jangan kita terima-terima saja. begitu. Nah, ini terkait, oh, sorry, 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 sorry. Oh, jauh ya. Oke, bagaimana prosedur penelitian yang baik? Yang pertama, kalian harus membuat rancangan penelitian. Dalam hal ini, proposal. Jadi sekarang tugas kalian untuk mata kuliah ini, mulailah buat proposal. Silakan. Kalian tertarik dengan mata kuliah apa untuk dijadikan alat analisis atau apa, silakan konsultasi. Kalau bisa sudah diizinkan untuk menaikkan draft, silakan naikkan draft kepada program studi untuk dibagi distribusinya. Yang kedua, mengumpulkan dan menguluh data. Setelah kalian seminar rencana nanti, proposal kalian di jilid, kalian boleh mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu harus membawa surat resmi dari lembaga, sehingga ketika kalian turun ke lapangan, kalian secara resmi, bukan secara individu. Yang ketiga, menganalisis data. Menganalisa data itu, data itu harus kalian analisa. Menggunakan alat analisa. Ada yang mau pakai statistik, mau pakai deskriptif, mau pakai metode mata kuliah lain, silakan. Yang keempat, membahas hasil penelitian dan meluluskan laporan. Laporan dalam hal ini adalah, dalam bentuk skrip, skrip, skripsi. Tujuan penelitian itu yang pertama, eksploratif atau penjajagan. Mencari yang belum pernah ada atau sesuatu yang baru. Yang kedua, verifikasi atau pengujian. Menguji kebenaran yang ada. Betulkah? Dengan adanya bendungan, dengan adanya sarana-prasarana, pendapatan petani meningkat lewat peningkatan produksi atau peningkatan kegiatan pemasaran. Itu kalian harus uji. Betul atau tidak? Dibandingkan dengan di tempat lain. Yang sama juga, mendapat bendungan, mendapat jalan. Habis itu, development atau pengembangan. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada. Jadi, sudah ada ini. Oh, kalau diterapkan di desa saya atau di tempat lokasi penelitian saya, apakah cocok atau tidak? Nah, sifat penelitian itu ada cermat dan tepat, sistematis, dicatat, bersifat objektif, dilakukan oleh orang yang kompeten, dan dilaksanakan pada suatu kondisi yang terkendali. Nanti saya bagikan PowerPoint ini, silakan kalian baca juga. Nah, jenis penelitian itu, kalau sesuai bidangnya itu ada penelitian eksakta atau penelitian alam itu seperti biologi, kimia, fisika, matematika. Itu teman-teman saintec biasa, mereka menguji itu. Kalau kita, sosial, itu ekonomi, agribisnis, masuk di sosial. Kalau eksakta, mereka bisa melakukan pengujian di laboratorium atau hanya menggunakan konsep. Kalau matematika, biasa mereka akan turunkan-turunkan, uji-uji, menciptakan sebuah metode pendekatan secara matematis atau grafis. Kalau sosial, kita harus turun melihat fenomena di masyarakat, menanyakan ke penelanara sumber, tokoh-tokoh yang kita anggap komprehensif, menjelaskan secara komprehensif fenomena-fenomena tersebut. Jadi biasa kita wancarai ketuk-kelompok tani, penyulu, petani, dan lain-lain. Kita kan tidak mungkin mewancarai padi, manga, babi, sapi, kan? Atau ada yang tertarik mewancarai mereka? Kalau itu ada bisa membuat suatu bidang ilmu baru. Yang berikut tempat. Kalau untuk tempat penelitian itu ada di laboratorium, itu untuk pelakon studi ilmiah. Ada di lapangan, itu dilakukan pada kehidupan sebenarnya. Ada kepustakaan, mengumpulkan data dari dokumen arsip, dan lain-lain. Jadi kita biasanya di lapangan dan kepustakaan. Nah, ini tadi sudah. Cara membahas secara deskriptif, induktif, itu contohnya begini. Kita melukiskan, memakai, melaporkan sesuai keadaan. Jadi kita menggambarkan, di desa jumlah petani 160 orang, 80-nya laki-laki, 80-nya perempuan. 80-nya menempuh pendidikan sampai dengan SMA, 80 hanya tamat SD. Itu deskriptif. Kita menggambarkan, hanya melaporkan, memaparkan. Tapi secara inferensial atau deduktif, itu kita harus menarik kesimpulan dari masalah yang sedang diteliti. Jadi kalau masalah kita ada banyak, kita pakai alat analisis. Nanti dari alat analisis itu kita dapat hasil, sehingga kita bisa menarik kesimpulan. Nah, hasil dari penelitian kita itu adalah hasil penelitian dasar. Itu berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menemukan dalil atau teori baru. Tapi kalau kita kan bersifatnya applied atau terapan, digunakan untuk kepentingan tertentu dalam rangka menyusun atau merupakan kebinyakan. Jadi misalnya, ada yang penelitian bahwa bendungan itu dapat meningkatkan produksi sehingga pendapatan petani meningkat, jalan itu membuat akses arus pengiriman barang dan jasa menjadi lebih lancar, maka kita bisa merumuskan kebijakan. Perlu membangun lebih banyak bendungan, perlu membangun lebih banyak jalan. Kalau penyuluh itu kompeten, kita lebih perlu banyak merekrut penyuluh yang seperti hasil penelitian kita agar teknologi, adopsi teknologi, ilmu-ilmu pertanian lebih mudah diserap oleh pertanian. Masalah itu punya sifat. Yang pertama, historis berusaha merekonstruksi masa lalu, kalau zaman dulu ada pertanian yang sangat baik, jenis tanamannya ini dan itu, kita coba rekonstruksi, berarti tempat ini cocok untuk budidai tanaman ini dan itu. Sedangkan deskriptif, memamparkan kondisi yang ada pada masa kini dalam rangka memungkapkan sesuatu. Kita menjelaskan saja, oh kondisi sekarang begini, begini, begini. Pertanian sekarang seperti ini, ini. Petani sekarang seperti ini, ini. Petani sekarang tidak suka lagi seperti petani zaman dulu, pegang cangkul dan lain-lain, pakai kerbau, sapi untuk baja. Mereka lebih suka pakai traktor, pakai pupuk, pakai mesin giling, dan lain-lain. Ada metode pendekatan seperti longitudinal, yaitu berkesenambungan dengan objek yang tetap. Ini biasa disebut time series, longitudinal ini. Ada juga cross-section atau one shoot. Kita hanya satu-satuan waktu, tapi objeknya banyak. Contohnya begini, kalau longitudinal, petaninya A, tapi kita lihat petani A ini, contohnya A ini kita sebut Bapak Anies. Bapak Anies ini kita ambil data produksi padinya dari tahun 90 sampai dengan tahun 2022. Sedangkan kalau cross-section atau one shoot ini kita ambil hanya di tahun 2022, tapi bukan hanya Bapak A, Bapak A, B, sampai Bapak Z. Jadi bedanya kalau time series satu orang, tapi tahunnya banyak, tapi kalau cross-section itu tahunnya satu saya, misalnya tahun 2022, tapi orangnya banyak. Sampai sini bisa paham? Oke, Francisca coba bedakan, jelaskan lagi, ulangi, tanpa perbedaan longitudinal dan cross-section. Francisca, 1219 berapa ini? Francisca, oke. Coba Francisca ulangi. Jelaskan lagi. Jelaskan lagi. Ja, Tiga. Coba ulangin tadi perbedaan longitudinal dengan cross-section Ada yang bisa bantu Francisca? Sepertinya dari tadi Francisca tidak terlalu memperhatikan Silakan, Basilia Kalau pendekatan menggunakan longitudinal itu Contohnya, satu ini ambil di petani A Tapi dari tahun 2000 sampai 2022 Sedangkan cross-section atau one-shoot itu Tahunnya 2022, tapi di petani A, petani B, sampai petani J Oke, coba Francisca ulangi yang tadi disampaikan Basilia Francisca Francisca sudah menghilang Oke, Ana Carolina Hugo Coba perbedaan longitudinal dengan cross-section Baik, kalau longitudinal itu berarti satu objek saja Artinya dia hanya, kita hanya mewawancarai petani tetap Kalau cross-section atau one-shoot itu kita bisa lebih dari satu orang Terima kasih Masih ada yang kurang? Ada lagi yang bisa jelas? Florianus, abain Pak? Florianus, bagaimana Florianus? Perbedaan longitudinal dengan cross-section? Kalau longitudinal, mewawancarai petani A Sedangkan cross-section, mewawancarai lebih dari satu Ada yang belum lengkap terkait masalah waktunya Ada lagi yang mau menjelaskan? Saya, Pak Silakan Francisca Jadi, longitudinal itu artinya mewawancarai hanya satu objek saja Sedangkan cross-section itu mewawancarai lebih dari satu orang atau kelompok Terima kasih Ada yang masih kurang? Ada yang bisa menjelaskan lagi? Silakan, Baselia, tolong diulangi supaya teman-teman kamu paham Kalau pendekatan menurut longitudinal itu Mewawancarai petani A Tapi dengan tahun yang berbeda Contohnya tahun 2000 sampai 2022 Sedangkan metode pendekatan Menggunakan cross-section atau one suit itu Bisa mewawancarai tahun yang sama Contohnya tahun 2022 Tapi mewawancarai petani A, petani B, sampai petani Z Seperti itu Jadi perbedaannya longitudinal itu Bisa satu objek saja Dengan objek yang tetap Tapi tahunnya panjang Rentan waktunya Jadi biasa disebut time series Tapi di cross-section atau one suit itu Tahunnya sama Misalnya kita hanya satu tahun Tahun 2022 Tapi petaninya kita banyak Petani A, B, C, sampai Z Oke, sampai di sini paham? Oke, terkait data nanti minggu depan Saya mau kita akhiri saja perkulian sampai di sini Sebelum itu nanti saya akan bacakan daftar hadir Nanti tolong jawab ya Nanti saya bagikan link untuk masuk kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih.